Guys, apa yang kalian lakukan jika kalian sedang terjebak di sekolah? Ya pastinya mau keluar ya, gak mungkin mau stay di sekolahan kalau gak ada apa-apa Apalagi kalau dikunci, gak ada makanan, ya pastinya mau pulang ya Iya sih, memang sama aja gue pengennya gitu Tapi ini guys, gue mau keluar, sekolahnya dikunci, dan ini sedang malam hari Gue terjebak, entah kenapa, dan gue sedang digejar-gejar oleh cewek ya guys Ceweknya itu Yandere, kalian tau Yandere? Ya Yandere adalah seseorang yang dahulunya baik hati, dan pokoknya yang pemurah hati ya guys Tiba-tiba berubah menjadi jahat, karena pembulian, dan kekerasan, atau lain-lain Jadi, gue gak tau gue bisa selamat, atau gak, langsung kita lihat saja ya Oke, gue harus bener-bener keluar sekarang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan welcome back to my youtube channel RuffCraft Dan seperti yang kalian lihat tadi, gue sedang ber-acting untuk menunjukkan Kalau gue sedang bermain game horror ya guys Yaitu game kayak hampir mirip Granny Kita harus keluar dari sekolah, dan dikejar oleh cewek Yandere ya Motoko nama gamenya, yaitu game Saiko no Sutoka Nah, game ini seperti yang gue katakan tadi, digiti-giti oleh cewek Yandere, dan kita harus keluar dari sekolah ya Memecahkan teka-teki mungkin, kita harus mencari kunci untuk ke exit door ya Dan untuk gue nilai dari grafiknya, gue pernah lihat di youtube orang-orang bermain Gue lihat itu grafiknya low ya guys, grafiknya spesial untuk android ya, gak bisa HD Jadi, langsung saja ya, kita mainkan game Saiko no Sutoka ini Oke, kita akan bermain di mode normal aja ya, jangan yang hard, jangan soberan dulu Oke, sebentar sedang loading Dan kita sudah berada di sekolah aja Kalian denger gak? Ada cewek sedang menghitung guys Tadi dia sedang menghitung Iji Nisan Ya 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 Jangan-jangan, ini ada kunci ya S-T-O-S-T-O Gak tau gue Find the code to unlock the safe and get the exit key Kenapa dia guys, dead Gue agak tau kuncinya ya Nanti aja, apakah disini lemari Oh, bisa hiding? Bisa guys, berarti kita harus berhati-hati ya Eh, itu Eh Wih, deket, deket, deket Tiba-tiba terkejut gue Dia deket banget Dimana dia tadi Wow, jadi itu ceweknya ya Wow Hehehe Tadi dia guys Dia cepet banget belarinya Oke, ada bunyi pecahan kaca Itu kenapa Oke Oke, dia deket guys Lagunya berubah Dia deket, dia deket Tutup Ih, ampun, 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 ampun Mungkin ceritanya dia sedang main sembunyi-sembunyian ya guys Hide and seek dengan Yandere ini Karena tadi saat kita Mulai gamenya Dia sedang menghitung guys Iya, iya, iya Sumpah gue kaget tadi guys Gue baru ngintip tangga Tiba-tiba Uh, ada darah siapa ini Uh, dia spawn dari situ guys mungkin Uh, ada bunyi pintu Eh Eh, tadi ada orang Dikit tawain dong Tadi ada orang Kayaknya dia deket Gue agak percaya Ya Oke Berharap aja Gak apa-apa, gak apa-apa Deket banget Ya Allah Sumpah terkejut gue Eh, salah gue apa sih Uh, dia dimana Halo Found you Yes, I found you too Ceweknya tidak terlalu Tidak terlalu Tapi larinya lumayan cepet Buka pintu Tutup Nah lo Ya mete Emang gue kenapa Gue nyakitin lo Lih Gak lihat guys Dia gak lihat Wah Sumpah Gue baru keluar dari Mungkin dari safe zone Gue tadi Tiba-tiba Ada cewek itu guys Ngagetin banget Sumpah Oke Ini gak ada apa-apa Ini exit Apakah kuncinya Tidak bisa ya Storage room Unlock Oh bisa Tutup loh Tutup Oke Disini ada Ruangan Kita bisa hiding Tapi tidak ada apa-apa ya Disini ada Use Apa ini Unit restore power And storage room Oh Mbok Berarti kunci tadi Ya gue Sekak mat Bisa 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 Aduh Eh ada tulisan Please help Oh Ada korban lain juga guys Ini Tidak boleh Ini Deket banget Deket banget Don't be upset Lah gimana lu ngajak main Tapi gue Gak bisa ditangkep Lu kesel Gak adil lah Ya Gak bisa dong Gak bisa dong Kita harus puterin Dari tempat jauh ya Tadi storage room guys Tempat kita ngidupin listrik ya Mungkin Udah bener mungkin Jalannya disitu Apakah dia Mengajar sampai sini Oke Selagi Aduh Gue kalau mau ngecek ruangan itu Eh lo nyumput Udah Udah Gue gak mau Apakah jika kita berjalan Kita selamat I don't know So that Oke Berbahasa Jepang loh guys Memang Jepang ya Iya Jepang Yandere Dalam arti Jepang Tutup Oke Dia pasti berpikir Gue berada di hall Tadi ya Kita akan ke Nah disini Gue Paling benci disini tadi Kayaknya dia jauh ya Oke Kita akan Search Search item disini Mantap Hmm Gak ada item ya Di atas meja Gak ada juga Dan untuk background musiknya Gue nilai Bagus ya guys Cukup Impressive Apakah ada disini Tidak ya Ini biarin terbuka Kita tandain sebagai Kita sudah Masuk kesitu ya Disini juga Kita use Oke ini Meja ya Gue gak tau Gak baca Tadi ada tulisan ruangan Oh halo Untung ada meja guys Untung ada meja Bye Ih Keluar dong Dia keluar dong Oke gimana 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 cara Gimana 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 Aduh Tadi ada Tadi ada Tombol guys Kiri kanan Kiri kanan Tapi gue terlalu panik Tadi Ya Allah Oke Jadi begini ya Kita udah nemuin Caranya Oke Lagi waktunya Saat dia menghitung Kita tidak perlu Mengecek ya Dia sudah menghitung Ini Kita langsung Berlari ke Lantai Bawah Dimana Oke Dia sudah Selesai menghitung Berjalan aja ya Hati-hati Oke Disini nih Gue harus hidupin ini Dan FPS drop Sebentar Apa yang terjadi Oh Cahayanya hidup ya Apakah Apakah gue Bisa keluar Oke Kayaknya kita Bisa Keluar Bisa 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 Aduh Kok Cak Kok lampunya gue hidupin FPS Gue ngedrop ya Aduh Parah sih Ini Kita Oh itu dia Oh itu dia Itu dia Hai Oh Dia bodoh loh guys Lepas itu Tutup Oke Kita akan run Kita akan ke Security room tadi Dimana guys Gue gak mau di jam Serket tadi Sumpah Gue paling berhati-hati Sampai sama tangga nih Aduh Oh Halo Security room Disitu Paldi Security rumah Dan CCTV Guys Apakah aman Kita masuk Oh Halo Oh Ya Suminasai Gue mau tidur Apa Gue Sekakmat Tidak ya Kita bisa Lari Kita bisa Lari Bye Eh curang Lu Gue mau pakai CCTV Gak boleh Weh Weh Dia tadi mau kemana Ayo Sini Ya Kita akan Puterin di Tangga aja ya Oh Halo Gimana sih Cara puterin dia Sumpah Gue gak Gue merasa gak aman Kalau gue Langsung masuk Jadi Kita akan Keliling dulu Ke hall Atau hall B ya Ini hall Oh ini hall Pitya terbuka Oke Disini bisa gue cek Soalnya disini ada Gue ada yang dorong Gue ada yang dorong Tadi ada siapa Eh Halo Sumpah Ngagetin Ih Ih Dia bisa gitu loh guys Dia bisa ngeblink guys Eh Jangan 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 ketawa Gak boleh ketawain gue Berdosa loh Ih Puterin Puterin di belakang Puterin di belakang Hai Di mana ya Nah disini aja Kita berlari ya Disini ada pecahan kaca Pelan-pelan Oh Sakit ya Pecahan kaca Berbahaya Dia dekat sekali Aduh ini Cara ngindirinnya Gimana sih Apakah ada Cara seperti granny Kita menembakkan shotgun Dia akan mati Tidak mungkin ya Tidak ada shotgun Di sekolahannya Mustahil Oke selagi dia Sedang bermain Head and Seek Kita akan berlari dulu Ke bawah ya Kita tinggalin aja Gak apa FPS gue drop Parah Disini Bisa dibuka Langsung bisa dibuka Ya ampun Ih curang banget Lu bisa ngeblink Curang banget Apa gue gak boleh berlari ya Mungkin ya Berlari dulu Sekarang Sekarang berlari Tutup pintu Berlari Kita akan ke Main hall Disini Sumpah ini Untuk developernya Ini curang banget Gak boleh sebenernya Ada game kayak gini ya Oke Keadaan sedang aman Kita akan ke Security room Ampun 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 Ya Disini Aduh Disini FPS gue drop Apa karena gue bisa Pakai CCTV ya Eh Aduh udah Gue berkorban 10 HP lagi Aduh Ih Dia bisa tau gue dimana lu Apa gue Apa dia mengejar Sampai sini Sepertinya ya Oh masih guys Oke kita harus Eh Dia gak masuk Ah ini ciri-ciri Anak malas ya Gak mau Ke perpustakaan Hobinya main Mulu Eh sini lu Belajar sama gue Sini gue ajarin Gue ajarin Matematika ya Satu tambah satu nih Canda guys Oke Gak ada Item ya Sumpah dia Dia kenapa sih Ah Kalau kita Nge-crouch Di bawah meja Kayak gini Dia gak tau guys Walaupun kepala kita Sebenernya Kalau di realita Kelihatan ya Ini Dan FPS gue drop Mungkin karena Karena dia deket FPS gue drop Ini use Gak ada apa-apa Para bedah Sumpah Gue mau lihat Ke arah mana Aja masing FPS drop Oke Ruangan ini Berarti Empty ya Tidak ada apa-apa Apa listriknya Harusnya gue matiin dulu Kayaknya ya Oh halo Tapi kalau di ruangan Kayak gini Listriknya Eh lampunya Tidak berpengaruh guys Please help Ya Harusnya gue nulis juga Disini Sebentar guys Please help Udah ya Terbaca 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 Ya Allah Jangan kagetin lah Sumpah Gue mau kasih tanda dulu Eh curang lu Aduh ini Sumpah guys Cara Ngilangin dia Gimana lah Gimana Dia menghilang Mengintip tuh Oke Kita harus Run 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 Dulu Run Di Kita akan lari kesini Aduh Gue lari ke ruangan FPS drop lagi ya Apakah aman Sepertinya ya Dan by the way Diluar sedang hujan Jadi mohon maaf Kalau suaranya terganggu ya Apakah aman gue untuk keluar Berarti crouch ini ada gunanya loh guys Gue kirain untuk Tombol-tombol aja ya Bisa gue pake Aduh gue curiga nih Kalau lagunya Kayak gini Kayak gini Lu Lu dari mana Lu dari mana Curang banget Kayaknya dia bisa nge-blink loh guys Kayaknya dia bukan manusia lagi deh Bukan nyandere ini Ini school girl School girl Ghost ini ya guys Hantu Cewek ya mungkin ya Tapi bisa megang pisau ya Sumpah Gak make sense Dia bisa nge-blink Padahal Tadi udah jagain dua pintu Gak ada yang lewat Oh hai Kalau bahasa jepang malam itu Ayasumi ya Ayasumi nasai Saiko chan Gue mau berteman Ya gue suran Gue suran Lu udah nemu Gak usah lagi main hide and seek Gak usah Jangan Wih dia cepet banget guys Kehilangan Oh kehilangan guys Nah disini yang bahaya nih Dia bisa banget gitu Mungkin jangan terlalu sering Menutup pintu ya Karena dia bisa Mecahin kaca Dan gue sendiri Kesusahan untuk Lewat ya Jadi gue saranin Gak usah tutup pintu dulu ya Oke video ini Jaya diin tutorial juga ya Tutup Oke aman kah Gue sekali bacok lagi Mati Mati Lu Jangan kagetin Sumpah Gue benci banget sama lu Lama-lama ini Saiko chan Gomenasai No 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 Gue agak mau lihat belakang Dia Jalannya cepet banget Bukan cepet sih Bisa ngeblink itu Guys yang berbahaya Nah disini gue benci Di sudut Gue paling benci Di sudut tangga ini ya Gue mau ngintip kesini Tapi tiba-tiba Kayaknya ada cara aman deh Oke kita akan Jalan kesini Jangan Jangan kayak tadi ya Tiba-tiba sini Gak apa-apa Nah kan aman Dia udah berada disitu Jadi selama dia disitu Kita akan keluar lewat jalan Ini ya guys Eh Nomor rening Oke run Sumpah guys Untuk sekarang Gue gak tau lagi Harus kemana ya Nah disini Gue paling benci nih Wih Apakah ada tombol Leher kita Patah Sepertinya tidak ada Cara lain ya Gue udah menahan Agar tidak berlari Supaya tidak Ketahuan ya Sama si Saiko Chan ini Tapi masih aja Ketahuan Gue udah jongkok Di belakang meja Masih aja Ketahuan ya guys Jadi Apakah ada Cara lain ya Untuk Escape Dan ya Gue periksa timer Gue Udah 19 menit Karena memori HP Facecam gue Sedikit Jadi Tau sendiri Gue harus Akhirin sampai sini dulu ya guys Dan pokoknya Saiko Chan ini Mana Gue mau lihat gambarnya Lu kesel sama lu Tunggu nanti ya Tunggu di next episode Nanti gue hukum Oke guys Jadi Untuk Gameplay Saiko no Sutoka Gue akhirin sampai sini dulu Gue mohon maaf banget Kalau Misalnya Gue gak berhasil Keluar ya Gue Ngestuck di sekolahan Gue Jumpscare mulu Tapi memang Dia ini guys Yang jumpscare Gue tiba-tiba Paling benci Di Tangga tadi guys Gue mau Sneak peek di tangga Tiba-tiba Teng Ya tau sendiri Ada tombol Karena gue terlalu panik Jadi gak gue pencet Yaudah Mohon maaf ya Karena gue Terlalu noob Di game-game kayak gini Gue juga Baru pertama kali main Gue dapet tips-tips dari youtube Ternyata Masih aja Not working ya Masih kurang mempat Yaudah Terima kasih banyak telah menonton Dan jangan lupa untuk Memberikan like dan subscribe Di channel ini Jika kalian memang suka Dan konten-konten saya Dan juga untuk Men-support saya Karena itu sangat membantu Untuk saya Dan ya I will see you next time In next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa